Di sini kita akan menentukan hasil pembagian bentuk pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Sebelumnya kita perlu tahu dulu kalau kita punya pecahan, dibagi dengan pecahan, itu jadinya adalah kita bisa tulis jadi kali, tapi pecahan yang setelah tanda baginya akan kita balik menjadi D per C. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Itu kalau kita mau ganti tanda baginya jadi tanda kali. Lalu, untuk pembagian pecahan itu harus dalam bentuk pecahan biasa, tidak boleh dalam bentuk pecahan campuran. Jadi semua pecahan campuran di sini akan kita ubah jadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah, kalau kita punya bentuk A, B per C, ini akan jadi C dikali dengan A, lalu ditambah dengan B, itu akan jadi pembilangnya. Jadi C dikali A ditambah B per, penyebutnya tetap C. Jadi di sini kita punya 27 3 per 4, kita bagi dengan 14 4 per 5, dibagi 1 7 per 8. Ketiganya akan kita ubah jadi bentuk pecahan biasa, caranya adalah 4-nya akan kita kali 27, kemudian kita tambah 3. 4 kita kali 27 itu hasilnya adalah 108, lalu kita tambah 3, berarti jadinya 111 per 4. Ini akan dibagi, ini 5 akan kita kali dengan 14, kemudian hasilnya kita tambah dengan 4. 5 kali 14 itu 70, kalau kita tambah 4 jadinya 74 per 5. Lalu kita bagi, di sini 8 sama 1 juga kita kalikan, kemudian kita tambah 7. Berarti kita punya 8 kali 1, itu berarti 8, kita tambah 7 hasilnya 15, ini per 8. Ini bisa kita tulis sebagai 111 per 4, lalu tanda baginya bisa kita ubah jadi kali, tapi ini kita balik, jadinya 5 per 74. Ini juga sama, bagi akan kita balik jadi kali, tapi ini jadi 8 per 15. Lalu yang bagian atas itu bisa kita kalikan, bawahnya juga kita bisa kalikan. Jadi ini, kali ini, kali ini, lalu yang bawah kita kalikan juga. Antara atas sama bawah itu kita bisa bagi angka yang sama. Misalnya kita lihat 5 sama 15, 5 bisa kita bagi 5, 15 juga bisa kita bagi 5. 5 dibagi 5 jadinya 1, 15 dibagi 5 jadinya 3. Jadi atas dan bawah bisa kita bagi dengan angka yang sama. Lalu kemudian kita punya 8 sama 4. 8 bisa kita bagi 4 jadinya tinggal 2, 4 dibagi 4 berarti tinggal 1. Lalu kemudian kita punya 74 sama 111, tapi yang ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi kita lihat, ini kalau kita kalikan berarti ini jadinya adalah 222. Jadi 111 dikali 1, dikali 2. Lalu yang di bawah kita punya 74, kita kali dengan 3. Kalau 74 kita kali dengan 3, kita akan dapatkan hasilnya ternyata 222. Ternyata angkanya sama, kalau kita bagikan hasilnya 1. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kemudian yang B. Yang B juga sama, kita punya 2, 1 per 3 dibagi dengan min 5. Min 5 boleh kita tulis sebagai min 5 per 1. Karena min 5 dibagi 1 jadinya min 5. Kita ubah jadi bentuk seperti ini. Lalu 2, 1 per 3-nya akan kita ubah jadi bentuk pecahan biasa. Caranya ini kita kali, kemudian ini kita tambah. Berarti ini akan jadi 3 kali 2, berarti 6, 6 tambah 1, 7 per 3. Bagi bisa kita ganti jadi kali. Ini akan kita balik jadinya 1 per min 5. Berarti 7 dikali dengan 1, 3 dikali min 5 jadinya adalah 7 per 3 dikali min 5, min 15. Kalau bilangan positif kita bagi dengan bilangan negatif. Karena tandanya beda, itu jadinya adalah min. Kalau tandanya sama, kalau min dibagi min, itu jadinya adalah plus. Kalau plus dibagi plus juga sama, jadinya plus. Berarti ini jadi min 7 per 15. Bentuk ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, karena ini sudah paling sederhana. Mereka hanya bisa sama-sama dibagi angka 1. Dan itu sama saja, angka itu lagi. Jadi tidak bisa dibagi angka lain. Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.